Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih sama saya di channel SMK TKZ. Dimana di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan limitasi bandwidth berdasarkan prioritas dari salah satu komputer di dalam jaringan dengan menggunakan SimpleQ. Mau tahu caranya seperti apa? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Oke, di materi sebelumnya kita udah belajar tentang apa itu MIR dan apa itu CIR gitu ya dalam melakukan manajemen bandwidth gitu ya. Oke, nah yaitu dengan menggunakan parameter yang namanya Max Limit atau MIR dan Limit Add. Untuk CIR-nya gitu ya. Nah, akan tetapi ada sebuah kondisi dimana kita untuk memprioritaskan bandwidth untuk salah satu komputer di dalam jaringan gitu. Baik itu untuk komputer atasan ataupun untuk komputer server ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, dengan adanya prioritas tersebut memungkinkan bahwa komputer ini akan mendapatkan nilai bandwidth yang melebihi nilai CIR-nya gitu ya ketika semua komputer mengakses jaringan. Karena kan kalau sebelumnya kita menetapkan nilai MIR dan CIR, ketika salah satu komputer itu dalam keadaan mati, maka sisa bandwidth itu akan diberikan ke komputer yang sedang hidup gitu. Dan kalau misalnya komputer dua-duanya itu dalam kondisi hidup, maka bandwidth akan mendapatkan, setiap klien itu akan mendapatkan nilai bandwidth yang CIR-nya gitu. Nah, akan tetapi dengan adanya prioritas ini, maka yang terjadi adalah walaupun dua-duanya atau komputer ini semuanya dalam kondisi nyala, dengan adanya prioritas ini, maka bandwidth yang akan diberikan dengan prioritas tertentu, dia akan mendapatkan nilai bandwidth di atas CIR-nya gitu ya. Nah, misal di sini untuk penerapannya kita akan mencoba untuk melakukan prioritas salah satu komputer yang ada di dalam jaringan yang sedang kita bangun gitu ya. Nah, untuk topologi yang akan kita gunakan bentuknya adalah seperti yang kalian lihat di video ini gitu ya. Nah, di mana di video ini yang kita gunakan desain topologinya itu hampir sama seperti desain topologi sebelumnya. Di mana di sini ada satu buah router yang bertindak sebagai gateway. Dan di sini sudah saya lakukan konfigurasi, yaitu yang pertama adalah basic configuration, kemudian internet gateway, kemudian DNS dan forwarding-nya, dan juga DHCP server gitu, agar setiap masing-masing komputer akan mendapatkan IP address sehingga bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet. Dan tentunya ini saya tidak akan bahas di video ini ya, tapi kalian cukup melakukan konfigurasi seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, nah misal di sini saya akan melakukan konfigurasi manajemen bandwidth, di mana salah satu komputernya itu akan mendapatkan nilai bandwidth di atas rata-rata, yaitu dengan menerapkan yang namanya priority gitu ya. Nah, misal untuk bandwidth yang akan kita dapat dari ISP, yaitu adalah 10 MB untuk upload dan 30 MB untuk download gitu. Nah, untuk melakukan penerapan ini kita akan terapkan di metode penerapan bandwidth menggunakan parent and shield juga seperti sebelumnya gitu ya. Nah, caranya di sini kita remote dulu router gateway-nya dengan menggunakan PC01. Caranya yaitu adalah seperti biasa, kita remote PC01-nya, kemudian kita remote si perangkat R-gateway-nya ini dengan menggunakan aplikasi yaitu adalah Winbox gitu ya. Langkahnya yaitu adalah kalian klik di bagian Winbox-nya, kemudian kalian pilih run, kemudian di sini kalian lakukan scanning terhadap IP address yang ada di router gateway. Oke, setelah itu kalian masukkan user serta password yang sudah kalian konfigurasi sebelumnya. Nah, kalau udah ya kalian klik connect aja gitu ya. Oke, nah kalau misalnya udah dilakukan remote, maka langkah pertama yang harus kita lakukan di sini saya zoom in dulu, biar kelihatan gitu ya. Oke, nah untuk konfigurasinya di sini saya akan menggunakan metode yaitu adalah CLI gitu ya. Nah, caranya di sini karena kita menggunakan CLI, pasti menggunakan yang namanya new terminal. Nah, di sini kalian klik di bagian more, kemudian pilih new terminal. Oke, nah setelah melakukan remote perangkat R-gateway, nah untuk langkah selanjutnya kita lakukan konfigurasi manajemen bandwidth untuk parent-nya. Nah, perintah yang digunakan yaitu adalah seperti ini. Perintahnya yaitu adalah kuiwi, kuiwi simple, kemudian add, kemudian name, seperti biasa, di sini adalah total bandwidth, karena parent itu adalah total bandwidth, maka nama yang akan saya gunakan, yang di sini yaitu adalah total bandwidth. Gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan targetnya. Nah, untuk targetnya di sini yaitu adalah IP network yang ada di komputer kliennya. Nah, berarti di sini targetnya yaitu adalah 192.168.1.0.24. Oke, Nah, setelah itu kita masukkan bandwidth yang didapat dari ISP-nya. Di mana di sini kita gunakan yaitu adalah max limit. Oke. Nah, max limit-nya di sini bandwidth yang didapat dari ISP itu yang tadi yaitu adalah 10 MB untuk download, dan 30 MB untuk upload-nya. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa kalian tekan tombol enter. Karena untuk konfigurasi parent-nya hanya cukup sampai di sini saja. Nah, setelah melakukan konfigurasi parent, maka langkah selanjutnya yaitu adalah kita konfigurasi field-nya. Nah, karena di sini kita akan memberikan sisa bandwidth untuk komputer yang memiliki prioritas tertinggi, maka di sini kita akan melebihi, bukan melebihi ya, mengurangi bandwidth max limit-nya. Sehingga max limit yang digunakan sama setiap masing-masing field, yaitu sebesar 10 MB untuk upload dan 20 MB-nya untuk download. Jadi, nanti ada sisa spare bandwidth yaitu sebesar 10 MB. Nah, 10 MB ini yang nantinya akan kita berikan kepada komputer yang memiliki prioritas tertinggi. Oke. Nah, caranya di sini kita gunakan konfigurasi untuk field-nya untuk klien 1 dulu gitu ya. Nah, perintah yang digunakan di sini kita tetap menggunakan CLI, perintahnya yaitu adalah QIWI, QIWI simple, ADD, kemudian name. Misal di sini untuk PC strip 01 terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian kita masukkan target-nya. Nah, target di sini yaitu adalah IP address yang ada di PC 01. Nah, kita cek dulu IP address yang ada di PC 01-nya. Caranya ya, kalian klik di bagian tanda seperti monitor, kemudian pilih open network. Setelah itu pilih di area connection, kemudian pilih detail gitu ya. Nah, kalau misal kita lihat di sini, IP address yang ada di PC 01 yaitu adalah 1.254. Maka, untuk target-nya, di sini kita masukkan IP address PC 01, yaitu 192.168, sorry, 192.168.1.254. Oke. Nah, kalau misal sudah kita masukkan max limit-nya atau nilai MIR-nya gitu ya. Nah, max limit-nya di sini yang kita masukkan adalah yaitu 10 MB untuk upload dan 20 MB untuk download-nya. Oke, nah ini tadi saya tekan enter ya, makanya di sini ada peringatannya gitu. Oke. Nah, di sini MIR-nya nilainya yaitu adalah 10 MB untuk upload dan 20 MB untuk download-nya. Dan masih ada spare sisa yaitu adalah 10 MB. Yang nantinya akan kita masukkan ke dalam priority gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya sudah langkah selanjutnya yaitu adalah kita masukkan limit-nya atau nilai CIR-nya. Nah, karena di sini hanya ada 2 klien, maka kita bagi 2 aja tuh untuk upload dan download-nya. Maka didapat yaitu adalah untuk limit-nya, yaitu adalah 5 MB untuk upload dan 10 MB untuk download-nya. Oke. Nah, kemudian karena di sini kita akan melakukan settingan priority, maka kita tambahkan parameter baru, yaitu adalah priority. Nah, priority ini urutannya yaitu adalah dari angka 1 sampai dengan 8. Di mana angka 1 ini itu adalah nilai tertinggi dalam priority-nya gitu ya. Atau kasta paling tertingginya gitu. Nah, yang paling rendahnya yaitu adalah 8. Di mana kalau misalnya kita tidak melakukan settingan priority, maka default-nya adalah priority-nya itu adalah bernilai 8. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan priority 1 ataupun 2, maka itu adalah priority tertingginya gitu. Urutannya ya dari atas ke bawah itu adalah 1, 2, 3, 4, sampai 8. Oke. Nah, di sini kita settingkan yaitu adalah priority. Sorry. Priority. Nah, priority-nya ini itu untuk upload dan download-nya. Makanya di sini untuk priority yang akan digunakan yaitu adalah 1 per 1. Artinya priority untuk download-nya itu sebesar 1, kemudian priority untuk upload-nya itu sebesar 1. Nah, kemudian jangan lupa masukkan parent-nya. Nah, parent-nya di sini yaitu adalah total bandwidth yang sebelumnya kita setting. Di mana namanya itu adalah total bandwidth. Oke. Jadi, kalau misalnya sudah langkah selanjutnya ya kalian tekan tombol enter aja. Dan kalau misalnya kita lihat hasilnya, kuiwi simple, kemudian print, hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, di sini yang di bagian paling atas itu adalah rule kuiwi yang digunakan untuk parent-nya. Di mana di sini adalah kita namakan total bandwidth. Kemudian rule yang kedua itu untuk klien-nya atau shield-nya. Di mana di sini IP address yang digunakan sama PC1 yaitu adalah 1.254. Dengan parent-nya yaitu adalah total bandwidth yang tadi sebelumnya kita konfigurasi di awal. Dengan limit add-nya yaitu adalah sebesar 5 MB untuk upload dan 10 MB untuk download. Sedangkan untuk max limit-nya yaitu adalah 10 MB untuk upload-nya dan 20 MB untuk download-nya. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kita lihat di bagian priority-nya. Nah, priority-nya dia adalah paling utama. Di mana priority-nya itu adalah satu per satu. Satu untuk upload-nya dan satunya lagi untuk download-nya. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu adalah kita lakukan settingan untuk klien yang kedua. Di mana untuk klien yang kedua ini kita gunakan priority yang terendah yaitu adalah priority 8. Nah, untuk konfigurasinya di sini saya akan menggunakan mode GUI. Oke. Nah, caranya yaitu adalah seperti biasa kalian klik di bagian more atau bisa juga kalian klik di bagian GUI langsung gitu ya. Karena ini saya perbesar makanya jadi seperti ini. Nah, di sini kalian klik more kemudian pilih GUI. Nah, nanti di sini akan terlihat konfigurasi manajemen bandwidth yang sebelumnya kita konfigurasi. Nah, karena di sini kita akan melakukan konfigurasi GUI, maka di sini kita klik tanda plus atau tanda add. Nah, kemudian di bagian GUI-nya, namenya, nah ini kita ganti. Yaitu adalah PC-0.2. Di mana IP address-nya, nah ini kita harus cari tahu dulu IP address di PC-02 itu berapa. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini IP address yang ada di PC-02 yaitu adalah 1.253. Oke. Karena apa? Karena biasanya IP address ini akan berbeda gitu ya. Makanya di sini kalian harus melihatnya dulu. Oke, nah di sini IP address PC-02 yaitu adalah 1.253. Berarti di sini targetnya yaitu adalah 192.168. Kemudian 1.253. Oke. Nah, kemudian di bagian target upload dan target download-nya untuk max limit-nya atau nilai MIR-nya. Nah, ini sama seperti yang kita konfigurasi sebelumnya. Di mana untuk upload-nya di sini kita gunakan yaitu adalah 10 MB. Dan untuk download-nya di sini yang kita gunakan yaitu adalah 20 MB. Gitu ya. Berarti nanti ya sisa bandwidth 10 MB-nya nanti akan diberikan sama PC-1 gitu. Oke. Nah, kalau misalnya sudah kita masuk ke bagian ADVAN. Nah, di bagian ADVAN kita masukkan limit-nya atau nilai CIR-nya. Nah, untuk nilai CIR-nya yaitu adalah di sini untuk upload-nya adalah sebesar 5 MB. Dan untuk download-nya, nah di sini kita gunakan yaitu adalah 10 MB. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian paling bawahnya, nah ini adalah konfigurasi priority-nya. Di mana di sini kalau misalnya settingan secara default ketika kita tambahkan gitu ya. Di sini terlihat priority-nya itu selalu memiliki nilai angka 8. Jadi di sini di set-nya sudah menggunakan nilai priority yang paling rendah yaitu adalah 8. Nah, kalau misalnya sudah, nah di bagian parent-nya ini kita nggak ubah ya. Karena priority terbesar yang ada di dalam jaringan itu adanya di PC-1. Dan itu sudah kita setting. Nah, di bagian parent-nya jangan lupa kalian masukkan yaitu adalah total bandwidth. Oke. Nah, ini kita klik di bagian total bandwidth-nya. Kalau sudah, ya kita klik apply kemudian pilih OK. Nah, di sini akan ada 3 buah rule yang digunakan untuk melakukan limitasi bandwidth. Yang pertama adalah total bandwidth atau parent-nya. Nah, kemudian PC-1 dan PC-2 ini adalah field-nya. Nah, di sini biar kita lebih mempermudah ya untuk tampilannya, di sini kita buat jadi seperti ini gitu ya. Biar ketahuan mana parent dan mana shield-nya. Oke. Nah, kalau misalnya sudah baru kita lakukan pengetesan. Di mana di sini kita akan mencoba untuk melakukan pengetesan dengan cara menjalankan speedtest untuk kedua klien-nya. Nah, caranya di sini kalian akses speedtest-nya di bagian PC-1 dan PC-2 dengan menggunakan browser. Nah, untuk speedtest di sini kita gunakan yaitu adalah speedtest.cbn.id. Dan begitu juga di PC-02 kita lakukan pengetesan dengan menggunakan speedtest.cbn.id juga. Gitu ya. Nah, ini kita jalankan berbarengan. Nah, kita klik di bagian goal, kemudian di PC-2 juga sama. Kita klik di bagian kunjung juga. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bandwidth yang digunakan sama si PC-02 itu akan menggunakan nilai bandwidth CIR-nya atau limit add-nya. Di mana download-nya di sini yang didapat yaitu adalah sebesar 10 MB. Oke. Begitu juga upload-nya dia akan mendapatkan nilai bandwidth sekitar 5 MB. Oke ya. Nah, bagaimana dengan PC-01? Nah, kalau misalnya kita lihat di PC-01, yang terjadi adalah dia akan mendapatkan bandwidth yang melebihi dari yang lainnya. gitu ya, di mana bandwidth yang didapat yaitu adalah hampir sekitar 20 MB. Karena kalau misalnya kita lakukan perhitungan, maka kan tadi nilai MIR-nya itu adalah 10 MB untuk upload dan 20 MB untuk download-nya. Sedangkan sisa bandwidth-nya ini masih ada 10 MB. Nah, karena si klien ini memiliki prioritas tertinggi, yaitu adalah prioritas 1, maka sisa bandwidth 10 MB-nya ini akan diberikan ke PC-01. Sehingga PC-01 ini atau PC-01 ini, ini akan mendapatkan nilai bandwidth yang hampir melebihi nilai MIR-nya. Eh, MIR-nya. Sorry. CIR-nya. Gitu ya. Di mana nilai CIR-nya sebelumnya itu adalah 10 MB. Nah, karena ada kelebihan bandwidth sebesar 10 MB, makanya dia akan mendapatkan bandwidth 20 MB. Gitu ya. Dan ini kalau misalnya kita lakukan speed test berulang-ulang, ya juga sama. Dia akan mendapatkan nilai bandwidth yang sama. Nah, bagaimana kalau misalnya salah satu PC atau salah satu komputer itu dalam keadaan tidak mengakses jaringan internet gitu ya. Misal di sini, PC-02 tidak melakukan browsing gitu ya. Nah, kemudian kita coba lakukan tes lagi nih di PC-01. Nah, kita tes bandwidth-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ternyata walaupun dia menggunakan parent-nya, untuk menggunakan priority-nya itu adalah satu, dia tetap akan mendapatkan nilai bandwidth MIR-nya gitu ya. Dan tidak akan melebihi batas dari MIR-nya. Karena apa? Karena yang kita set MIR-nya itu adalah sebesar 20 MB. Dan di sini juga di bagian upload-nya itu dia akan mendapatkan bandwidth 10 MB gitu ya. Karena dia hanya sendirian aja yang aktif. Lalu bagaimana kalau misalnya PC-01-nya yang mati, dan PC-02-nya yang hidup gitu ya, yang melakukan browsing gitu. Nah, di sini kita lakukan percobaan di PC-02, kemudian kita pilih again. Maka yang terjadi adalah si klien PC-02-nya, dia tetap akan mendapatkan bandwidth MIR-nya. Di mana yang kita setting bandwidth MIR-nya itu sebesar 20 MB atau 20 Mbps. Dan untuk upload-nya, dia juga akan mendapatkan nilai bandwidth MIR-nya, yaitu sebesar 10 MB. Gitu ya. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kita telah berhasil melakukan limitasi bandwidth berdasarkan priority untuk salah satu komputer di dalam jaringan tersebut. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar, dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabilahi topik wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!